Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel EZ Life Channel yang berisikan aneka ragam video Pokoknya campur aduk sob Oke sobat EZ Life Kita lanjutin lagi ya Belajar bahasa Part 13 Langsung aja kita mulai Yang satu yaitu keroyok Atau beramai-ramai Atau melakukan sesuatu secara Beramai-ramai ya Kita contohkan Si Iwan beraninya main keroyokan Nah ini artinya Ini dalam artian berkelahi ya Si Iwan beraninya Berantemnya beramai-ramai Kayak gitu sob Kata selanjutnya yaitu mati-pegi Nah ini kayak semacam istilah ya Yang artinya terserah Jadi kadang ada dua kata Yang kadang dipakai Yaitu satu mati-pegi Atau matilah-pegi Ini tergantung ya Tergantung pada penggunaan kalimatnya sob Kali ini saya akan beri contoh Kau nak makan Tai juga mati-pegi Artinya Kamu mau makan kotoran Juga terserah Next Ngeroyok Ini bukan ngeroyok Ngeroyok ya Ngeroyok Jadi ada semacam penekanan di O Ngeroyok Ngeroyok disini yaitu Berjalan di tempat becek dan berlumpur Contoh penggunaan kata sehari-hari Jangan ngeroyok disitu Banyak pacet Artinya Jangan berjalan di lumpur itu Banyak pacet Kata selanjutnya yaitu Ngeribai Atau Ngurusin Contohnya Aida ngeribainyo Matilah pergi Artinya Ah gak ngurusin Terserahlah Kata selanjutnya yaitu Lokak Yaitu suatu hal yang berpotensi Penghasilan Atau suatu pekerjaan sob Contoh penggunaan sehari-hari John ada loka Artinya John ada kerjaan gak Disini bukan artinya ada kerjaan gak Ini ya Artinya itu ada Kerjaan yang menghasilkan Uang Kayak gitu sob Jadi bukan John ada kerjaan gak Kalau Bahasa lain John ada gawi gak Nah biasanya itu Berupa Ajakan Atau pertanyaan Untuk menanyakan bahwa Apakah kau sedang tidak ada kerjaan Atau Ada pekerjaan Biasanya nanti mau diajak Ngerjain sesuatu Kayak gitu sob Next yaitu Alem Perhatian lebih Atau Dimanja sob Kita Ambilkan contoh disini Minta alem dan si Johnny ini Artinya Minta perhatian benar si Johnny Atau minta dimanja benar si Johnny Misalnya jadi seperti itu juga ya sob ya Kata selanjutnya yaitu Missing Nah missing disini artinya yaitu Buang air besar Contoh penggunaan sehari-hari Si Johnny habis missing tadi Busuk nian Artinya Si Johnny habis BAB tadi Bau benar Kata selanjutnya yaitu Kanji Atau Artinya yaitu Genit Contoh penggunaan sehari-hari Is Mamang itu kanjinian Artinya Ih orang itu Genit Benar Kata selanjutnya yaitu Kempes Eh kempet Kempet ini Artinya yaitu kempes ya Kita ambilkan contoh Bantalnya sudah kempet Cobo tambahin kapuk Artinya Bantalnya sudah kempes Coba tambahin Tambahin kapuk Bisa jadi juga Misalnya Oh ban motor kamu Ban motornya kempes Eh kempet Artinya ban motor Oh ban motor kamu kempes Ya gitu sob Kata selanjutnya yaitu Ketek Nah ketek ini Bukan artinya ketiak ya Ketek ini yaitu Rahu kecil yang menggunakan motor Sebagai penggeraknya sob Kita penggunaan sehari-hari Ini biasanya kalau kalian mau nyebrang Ke suatu Tempat ya misalnya Yang harus ngelewatin sungai Nah kayak gini Penggunaan sehari-harinya Kalau nak nyebrang ke sana Naik ketek Artinya Kalau mau nyebrang ke sana Naik kapal kecil ini aja Oke Udah 10 kata ya sob Untuk Part 13 ini Jadi jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan nyalakan tanda lonceng Supaya kalian yang ingin Belajar bahasa palembang Gak ketinggalan Videonya sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam easy life